Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Mr. Akang Kali ini Mr. Akang akan menerangkan kepada kalian Pentingnya sebuah ikatan Dan berbicara tentang ikatan Tentunya kita butuh tangi, betul gak? Nih, lihat Tidak ada ikatan nih Tuh, pakai talinya begini Apa saja kita manfaatkan Buat bikin ikatan, buat bikin tali Ini tadi copot, gak bisa dipakai Rasakan kalau udah diikat begini, apa saja Yang saya pelas pakai ikatan, bisa Ya kan, macam-macam lah jenis ikatan Jadi kan bisa dipakai lagi sama Mr. Akang Tuh, ya Kayak anak muda, anak panggil Ya, jadi kalau kita pergi ke hutan Ambil kayu bakar, butuh tali Bener gak? Butuh ikatan Kalau ada sesuatu yang kita miliki Ambul adul atau acak-acakan kita kumpulin Itu juga butuh sesuatu untuk meningkatnya Supaya rapi Bener gak? Kalau kita punya pacar yang udah nempel sama kita Itu pun butuh ikatan Ikatan cinta Jadi kita sangat diperlukan yang namanya ikatan itu Karena ada beberapa jenis ikatan Ya, ada ikatan batin Ya, bener gak? Ada ikatan hati, ada ikatan cinta, ada ikatan jarak jauh Ya, ada ikatan hutang kemana-mana ditagi ya Jangan ampe ikatan hutang Amit, amit ya Membaik banget kami Berserik putih Jangan ampe punya hutang Nah, ada beberapa jenis tali Yang memang untuk meningkat itu Bisa kita pakai Ya, ada orang kadang-kadang menggunakan tali rapi ya Ya, kalau bahasa kerennya mah Tadi plastik loh Ya, ada juga orang yang kadang-kadang kesulitan Di rumahnya ada kain Kain dirobekin pakai tali bisa juga Ya kan Nah, ada juga orang menggunakan sebagai tali ikatan itu dadung Ada yang pakai dadung ya Ada juga rata-rata pakai tambang Tahu kan tambang juga Ini ketapa aja bisa itu Nah, ada juga yang memang kepepet Bikin ikatan tuh Kagak ada tali Ya, ada kabel dipakai juga Pakai ingat ke kabel Ya, bermanfaat juga Nah, artinya apapun Kalau kita melihat situasi dan konsiri Kondisi Selama sesuatu itu bisa kita manfaatkan Untuk meningkat Maka itu akan jadi tali Ya kan Tapi satu hal yang paling penting Yang akan perlu sampaikan kepada kalian semua Bahwa ada tali yang paling kuat Ya, yang paling kuat Wow, seutuhnya itu mah Ya, tali ini adalah Tali silaturahmi Nah, maka dari itu kuatkan persahabatan kita Kuatkan kekeluargaan kita Kuatkan kebersamaan kita Kuatkan hati kita Kuatkan jiwa kita Kuatkan kehidupan kita Dengan sebuah tali Yaitu Tali silaturahmi Jangan lupa Jangan lupa Ya, karena tali silaturahmi itu Tidak bisa dicari di toko Tidak bisa dicari di pasar Tidak ada di supermarket Tidak dijual Maaf Ya, jadi tali silaturahmi itu dibikin oleh kita sendiri Mari kita bikin tali silaturahmi Untuk memperkuat persahabatan kita Karena tidak ada tali yang kuat Selain tali silaturahmi Sampai jumpa lagi bersama Mr. Akan Nanti akan kasih tahu Caranya bikin tali silaturahmi Wuh, wuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikat terus Tali silaturahmi Selamat menikmati